Assalamualaikum Wr Wb Halo warganet dimanapun pada semoga selalu dalam keadaan sehat pada konten kali ini saya ingin berbagi informasi seputar pemilu yang insya Allah akan diselenggarakan bulan depan tanggal 4 Februari nah disini khususnya untuk mengantisipasi agar suara-suara yang kita coba sedikit tetap sah jadi kita datang ke TPS pastinya kita akan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga jadi sangat disayangkan kalau misalnya surat-suara yang kita coba sedikit tidak sah nah dilansir dari kompas tanggal 18 Januari 2024 ada beberapa cara nyoblos yang benar agar surat-suara sah yang pertama itu mencoblos satu kali pada nomor nama foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik dalam satu kotak pada surat-suara untuk capres dan capres kemudian yang kedua setelah kertas suara dicoblos lipat kembali surat-suara sesuai petunjuk kemudian yang ketiga masukkan surat-suara tersebut ya ke kotak yang tersedia yang keempat sebelum meninggalkan TPS wajib menculupkan salah satu jari ke tinta kemudian yang kelima pada saat pencoblosan itu akan disediakan alat untuk mencoblos berupa alas serta paku lengkap dengan tali pengikat di bilik suara yang berukuran 60 x 50 cm jadi kita tidak perlu lagi membawa alat karena sudah disediakan nah berdasarkan ketentuan pasal 53 peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan suara dalam pemilu ada beberapa kondisi surat-suara dinyatakan saat yang pertama surat-suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden dinyatakan saat ya jika yang dicoblos adalah nomor urut foto nama salah satu dari capres atau copres serta tanda gambar pampol dan atau gabungan partai politik dalam surat-suara yang kedua surat-suara untuk pemilu anggota DPR pusat DPRD provinsi DPRD kabupaten kota itu dinyatakan saat jika yang dicoblos adalah nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama caleg atau nama calonnya yang ketiga surat-suara untuk caleg DPRD yang independen itu yang tanpa partai dinyatakan saat jika tanda coblos terdapat pada kolom satu calon tidak keluar dari ya tidak keluar atau berada di garis yang membatasi nama satu calon dengan calon lainnya jadi ini poin yang penting untuk kita perhatikan tentunya warganet sekalian mungkin yang sudah beberapa kali ikut mencoblos ya mungkin sudah ingat atau mungkin ada sebagian yang lupa jadi melalui konten ini mudah-mudahan kita ingat kembali ya supaya itu tadi kami ulangi kita datang ke TPS itu tentunya kita meluangkan waktu tenaga dan pikiran ya sangat disayangkan kalau misalnya kita sudah coblos kemudian hak suara kita itu tidak diakui karena mungkin kita tadi salah mencoblos ya jadi semoga ini bermanfaat dan harapannya setiap yang datang ke TPS itu surat suara yang dicoblos itu sah ya terhitung jadi kita apa namanya tersiasat oke sekian semoga bermanfaat jika kalian punya tanggapan silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati